Oke kembali lagi di channel Sabit Anugra Nah kali ini kemarin sesuai janji kita sudah membongkar amplifier dari Fleco 232BT ya Dan amplifier ini sudah sesuai janji saya Saya mau upgrade di drivernya ya ini namanya drivernya Driver amplifiernya kita menggunakan ini ya teman-teman Enforce 200 ya dari Biggie Air Nah ini drivernya seperti ini ya ini 200W Nah saya akan mereview dan mengasih tau ke teman-teman bagaimana saya merakitnya Yang pertama ini ya teman-teman di bagian speaker Nah ini speaker outnya ini Ini dia cara sambungnya teman-teman ini untuk groundnya Ini untuk L ini untuk speaker R ya Ya teman-teman paham lah yang kayak gini ya Yang pemula-pemula seperti saya paham lah ya yang seperti ini Ini langsung aja nanti dibuatin speaker Apa namanya socket speaker disini ya Ini belum saya patent ya Biar teman-teman juga bisa lihat Nah seperti ini Oke seperti ini ya Ini yang merah kanan kiri ini L dan R ya speaker L dan R Dan yang tengah ini yang warna abu ini kabelnya ini ground Ground ini kita jadikan satu Jadi ini dan kedua yang di tengah ini satu dua ini dia ground ya teman-teman Yang sini L atau R boleh dibolak-balik yang penting tidak salah wasang aja ya Jangan sampai gabung dengan ground Ini ground yang tengah ini yang abu ini jadi satu Yang merah ini L atau R ya boleh dibalik Oke Nah kalau ini sih Untuk ini ya teman-teman Untuk RCA nya ya disini Untuk RCA ya sama ya teman-teman Cara pemasangannya seperti pemasangan socket speaker Dia ada L, R dan ground Jangan sampai terbalik ya Nah jadi di ground itu kakinya ada dua itu digabung aja Yang disini ya Saya rasa sih kalau itu teman-teman pasti tahu lah ya Ini sebenarnya gampang banget ya Untuk cara pemasangannya Oke dan Selanjutnya disini Untuk Tegangan Kita menggunakan 18V Nah disini tersedia 24V Saya karena ingin Tidak Terlalu panas Untuk TR nya Ini namanya TR Transistor nya Karena ini tidak ada Apa namanya Kipas nya Jadi saya coba di 18 ya Biar aman Tidak terlalu panas Ini Disini ya Teman-teman langsung ambil aja disini 18 Sama CT 18 ya Ini dia Cara pemasangannya gampang Tinggal disolder aja 18 Dan 18 Dan 18 CT ya Disini Ini kan ada Tertera disini 24 Dan 24V Disini kalian ambil Di trafonya 18V aja ya Oke Yang saya ketemui Di Amplifier Fleco ini ya Cara penyambungan Di bagian Ini apa namanya Sebentar ya Tidak kelihatan Di bagian output Outputnya Bawaannya Si Fleco ini ya Ini teman-teman Jadi ini Agak Rumit ya Disini banyak sekali Nah ini aja Yang saya terangin ya Teman-teman disini Karena ini sama Nanti Mana ini Nah ini dia Di bagian outputnya Fleco ini Dia terdapat Beberapa Ini ya Beberapa Indikator Sorry Beberapa petunjuk Nah disini Kalau input Dari Fleco ini Ada R Ada Ag Ada L Ada G Ada V Plus Ada 5 5V Tulisannya Begitu ya Jadi teman-teman Kalau yang R Dan Ag Dan L Ini adalah Output Musik ya Atau output Untuk Menuju power Ini ya Jadi nanti teman-teman Disini ya Ini Soketnya itu yang Yang ini Yang ini Nah ini Yang saya terangkan Sebelumnya tadi Ini nanti menuju ke sini ya Menuju ke input Output ini menuju ke input Jadi jangan sampai salah ya teman-teman Sebelum kalian Menyambung ke Amplifiernya itu Kalian harus perhatikan disini Karena groundnya ada 2 ya Jadi kalau R Ag L Ini Output Musik ya Begitulah bilangnya Biar gampang ya Output Musik Nah kenapa ada ground disini Ada V plus Ada 5V Nah disini Ini ada 2 arus Untuk Menyalurkan 2 2 Modul ya Jadi disini Ini 5V Dan Plus Plus V ini Dia Arus tegangan listrik 5V 5V Dan ini Groundnya ini berfungsi Untuk Mainnya Jadi Mainnya Itu jadi 1 Ground ini Untuk main Untuk V plus ini Yang plus 5V Ini sama Plus Jadi Nanti cara penyambungannya Karena Karena ini gabung disini Ya teman-teman Jadi Ini Ini kita sudah Ambil Untuk AG RL Ini udah jadi 1 Kita ambil disini Nah Ini Agak Emang agak rumit Coy Kalau kita harus perhatikan Bener-bener Nah Ini Ini kabel dari Si Ini ya Dari si modul Bawaan fleko ini Diretun kontrol disini Ini kabelnya disini Nah ini Kabelnya ini yang tadi saya bilang 5V Plus V Nah ini kabel ini Kalian jadiin 1 Disini Kalian jadiin 1 Nah ini Ini dulu ya Kalian jadiin 1 dulu Disini Abis itu teman-teman Ambil bagian ground Nah ground yang saya bilang tadi ya Nah ini Contohnya disini Nah ini Ini aja Ini Ambil kalian Ambil ground Kalau yang 5 Plus V Sama 5V Tadi kalian jadiin 1 Dikabung Terus selanjutnya Kalian ambil groundnya 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 Mana tadi Nah ini Ini dia Ini groundnya Sudah saya pisahkan ya Ini yang saya pegang ini ground Ini sudah saya pisahkan ya Ini sudah saya pisahkan Groundnya ini Teman-teman masuk ke sini ya Nah ini Tidak kelihatan ya Nah ini ya Teman-teman Ini saya menggunakan 5V dari Mini ampernya Trafo ini ya Nah ini untuk penghambatnya Saya menggunakan Ini saya penghambatnya Menggunakan elko Elko nya itu Bebas sih ya teman-teman Yang penting jangan terlalu besar aja Ini ya ukurannya 16 Ini 16.000 Nah ini ya Ini ukurannya Segini Saya pakai 16V Dan Saya Pakai juga untuk Diodanya ya Diodanya Yang kecil aja boleh ya Saya contohkan Dioda yang kecil Atau Teman-teman bisa menggunakan Dioda Yang lebih besar Oh boleh aja sih ya Aman-aman saja Saya sudah mencobanya Sudah ada terjadi masalah Nah Seperti ini ya Nah ini Teman-teman kalau mau Mencontoh Saya pakai ini aja Sudah aman ya Ini Dioda Apa ini Nah ini 16 Diodanya 16V 4700 ya Nah ini Dari Rubicon Rubicon ya Rubicon 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 Nah ini Ini Nah Cara pasangnya Ini nanti Yang ke 0 Teman-teman ya Ini yang ke 6V Karena disini ada Tulisan 6V Ada 6V Ya 6V 9 sama 12 Karena tegangan ini Membutuhkan 5V Jadi disini Tidak ada 5V Kita gunakan 6V Tapi itu aman ya Nah Sebagai gambaran ini Cara pasangnya Nah ini Ini ke 0 Ini ke 6V Ya teman-teman Yang jadi 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 Plusnya nanti Di Di sini ya Ini plusnya Tapi disini Nah Ini ya Nanti Jadi plusnya disini Untuk Jadi groundnya Disini Ya Nah kurang lebih Seperti ini ya Cara saya Bikin 5V Yang penting Aman Oke lanjut ya Teman-teman mungkin Sudah paham Di bagian situ ya Yang paling rumit Memang di bagian ini Jadi yang Ground AG LR Itu jangan sampai Kebalik-balik Nah disini ada Beberapa ground Ini dari ground Dari MP3 Ntar ya Ini agak ruat nih Karena sempit Teman-teman Tempatnya ini Nah saya ambil aja lah ya Ini Kalau teman-teman punya Ampli seperti ini Pastikan ini ada ground nih Ini ground ini ya Ground ini Kalian teman-teman Kalian masukin ke CT ya Nah ini saya sabung ke CT Jadi satu dengan CT ini ya Saya pegang ini CT namanya Ini disini Ini fungsi ground ini Sangat penting ya teman-teman Biar Kita mendapatkan Suara Seperti aslinya Bawaannya ini Dan Tidak ada dengung ya Meskipun ini tetap ada dengung Sebenarnya ini ada dengung Cuma dengung bawaannya ini Tidak terlalu besar ya Ya standar lah ya teman-teman Nah kurang lebih sih Seperti itu ya teman-teman Jadi kalau ini penyambungannya ini Dari sini ya Ini untuk Out music Ya input music Sorry input music ini Yang masuk ke sini Jangan lupa ini Yang dari tune control ini Tune control modul dari Fleco Nah ini masuk ke sini Kalian pisahin dulu R AG Dan L ini ya Ini disini Lalu kalian pisahin lagi Untuk di bagian ground Ini groundnya tadi Yang saya bilang tadi Dan juga Kalian pisahin juga Ini di bagian V plus Dan 5 volt Ini V plus dan 5 volt Jadi satu aja Nanti di bagian ini Di plus Dan ini di bagian main Ya Ini memang jadi satu teman-teman Oke Memang rada sulit ya Kita harus ngurut-ngurutin kabel Yang penting tegangannya bener ya Kalau Disini sih sebenarnya gampang Karena sudah ada Petunjuknya 5 volt Nah seperti itu Berarti tegangannya 5 volt Kita tidak perlu Ngetes lagi Pakai multitester Oke dan saatnya kita Coba Teman-teman Cara perakitan saya Seperti itu ya Sederhana Ya tidak ada yang saya tambahin Kecuali Ini Trafo ganti Dan ini Yang bawaannya disini Multiplayernya ini Dia bawaannya fliko sendiri Jadi yang kita upgrade adalah Power Dan mungkin di video selanjutnya Saya akan mencoba untuk Membersihkan suaranya lagi Atau menambah Nah sesuatu Mungkin preamp ya Sebenarnya saya sudah ada preamp Ya preampnya kemarin saya coba itu Ternyata Rusak Kita coba aja Jadi saya tidak menggunakan preamp Untuk saat ini Oke Sudah saya colokin ya teman-teman Ini Kita coba langsung Nah Dengungnya ini ya standar lah ya Tapi kalau teman-teman ingin perbaiki lagi Ya nanti di next video kita perbaiki lagi Ini bawaan dengungnya fliko Tetap masih ada Saya sudah coba perbaiki Tapi memang Tetap sama ya Tetap sama bawaannya seperti itu Tapi suaranya beda Suaranya lebih bertenaga Karena powernya sudah diganti Nah kita pake Ini lagi loading dia Terima kasih telah menonton! Ini cuma di bagian volume aja teman-teman ya Jadi amplifier ini tidak ada tune control Hanya volume musik aja Cuma ini untuk bass Rible ini flat Jadi satu Nah ini PRnya Di amplifier ini ya Kita harus tambahkan preamp itu tadi Biar ada Suara bassnya sedikit Tapi ini sudah Lebih dari cukup ya Dari sebelumnya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Nah untuk suaranya kurang lebih seperti itu Coba kalian dengarkan ini Masih ada suara denging-denging sedikit ya Oke dan Mungkin cukup Itu aja yang bisa saya sampaikan Nah ini kenapa saya kasih lampu disini Untuk menunjukkan Bahwa trafo ini Memang benar-benar hidup ya Di tegangannya Sebenarnya ini mau saya copot aja nanti Ini cuma indikator aja Apa ya yang belum saya sampaikan disini ya Terkait cara pemasangan ya Sudah saya sampaikan seperti itu Mungkin teman-teman ada yang bingung ya Dibaca pokoknya teman-teman harus baca Kalau memang ada Jangan dibuang dulu ya ininya ya Teman-teman baca dulu disini Ini apa namanya petunjuknya disini ya Ini kan ada R Ada AG Ada R Ada G Ada V plus Ada 5 volt nih Jangan sampai terbalik ya Dipisahkan sesuai dengan Fungsinya Itu saja sih Ya ini sudah Berfungsi dengan normal Seperti aslinya Hanya saja powernya dia bertambah Oke Terima kasih teman-teman yang Sudah menonton video saya Jangan lupa like, komen, dan Subscribe ya Oke terima kasih